Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menggunakan armada dari PO Juregan 99 Ini untuk bodinya adalah bodi Jetboost 3 SHD dengan menggunakan model Sasis Kaniaka 360 IB Dan untuk modnya ini sudah kita review di video saya sebelumnya Jadi bagi teman-teman yang belum melihat reviewnya silahkan cek video di deskripsi ya teman-teman Oke, langsung saja kita akan jalan-jalan ya ini Menggunakan armada dari PO Juregan 99 Dan untuk liverynya ini dari channel Youtubenya Blah Blah ya Jadi bagi teman-teman yang berminat nanti linknya saya taruh di deskripsi Dan ini adalah varian pintu belakangnya Jadi nanti teman-teman bisa memilih antara pintu tengah atau pintu belakang Dan sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung saja ya teman-teman Kita mulai untuk perjalanannya Dan ini kita berada di kota Semarang Ini ceritanya kita setelah ditur Tetapi ini yang kita gunakan adalah mode ngelayap Tidak pariwisata Karena kalau pariwisata itu ya rutanya jauh-jauh ya Juga setiap loading map itu kayak ada iklan Kayak mengganggu gitu ya teman-teman Apalagi ketika HP-nya itu kentang Biasanya kalau ada iklannya kan sering for close gitu ya Makanya untuk review mode atau perjalanan itu Biasanya saya sering menggunakan ini ya Mode ngelayap dibandingkan mode narik atau pariwisata Ya karena itu untuk iklannya itu banyak banget loh Walaupun bisa dilewati kadang itu suka pencet Jadi bikin kesel ya teman-teman Benar Dan disini OBB yang saya gunakan adalah OBB Ori dari Maleo Jadi untuk traffic-nya ini masih bawaan ya Juga dengan ya semuanya ya Kecuali ini mode ya Mode-nya ini dari masangkan Yachtro dan Pak Aritma Dewan Dan untuk status-nya ini free ya Jadi kalian bisa download Untuk link-nya nanti saya taruh di deskripsi Bentar kita belok disini aja Dan untuk mode-nya ini sangat detail sekali ya Entah nanti bakalan ada yang salah atau tidak Karena di grup itu kayak ada ini ya Bodi SHD yang ini sekarang yang K360 Itu menggunakan sepian yang model cell ya Kalau yang free kan seperti ini teman-teman Nah Itu dipostingannya Pak Aritma Dewan itu menggunakan sepian yang model cell ya Jadi seperti sepian MHD dan juga HDD yang cell Entah nanti bakalan ada mode cell yang HDD seperti ini atau gimana saya juga kurang tahu ya Dan yang pastinya yang mode free ini juga gak kalah inah kok Rasanya juga bahkan lebih enak ya Daripada mode-mod cell itu Karena ini settingannya menggunakan settingan yang terbaru Jadi full ROM bahkan Bahkan Kalau dibandingkan yang HD Untuk settingannya itu lebih enak yang ini Karena untuk suspensinya itu jauh lebih enak Juga lembut gitu Tentang untuk suspensinya Walaupun secara kualitas itu Bagusannya mode cell ya teman-teman Karena Untuk mode cell itu Menggunakan mesin yang sudah 3D ya 3D dan juga bisa bergerak Tetapi kalau yang mode free itu Mesinnya masih 2 dimensi ya Jadi Walaupun sudah bisa bergerak Tetapi untuk mesinnya ini masih menggunakan 2 dimensi Seperti ini Eh salah Nah seperti ini untuk mesinnya Tapi gak apa-apa lah ya Yang penting itu bisa bergerak Dan ini Wow Keren banget ini Aduh Nah apa dong Dan Keuntungannya dari 2 dimensi itu Kayak mesinnya terlihat full ya Apalagi di bagian ini Kayak semacam gearnya itu bisa bergerak ya Jadi lebih terkesan realistis gitu Kalau 3D kan Untuk Mesinnya itu kayak Gimana ya Gak sepenuh dari mode 2 dimensi ya teman-teman Jadi ada spesies yang terlihat kosong gitu Karena untuk mengutamakan bentuk ya Bentuk dari mesinnya Dan ini kan gambar mungkin dari bus aslinya ya Jadi lebih terkesan realistis Dan temen-temen itu lebih suka yang mana ya Lebih suka kamera interior atau yang luar ya Karena Kalau di interior itu kayak membuatnya untuk Entah kenapa kok Segitu Di jumlah sini Apalagi untuk routernya itu sangat Jauh sekali ya Untuk sekarang gitu Kalau dulu kan pendek-pendek gitu ya Waduh Kita Dan ini kita di rute magelang Kalau dulu Oh iya Dari Semarang itu ke magelang dulu ya Habis ini ketempel Kalau dulu itu tempel ada kodenum yang Spesial ya dulu Kayak Yang itu Alas rogan gitu Entah sekarang itu Sudah di update apa belum Saya belum tahu ya Dan sekarang semenjak adanya Mod map itu Kodenum sudah jarang ya Untuk Kodenum Markas Kebanyakan malah Kodenum ini ya Grafik Lalu sound Lalu ada Kodenum Ini Bus rombakan Dan ini kita cari tempat Pemberhentian Biar durasinya itu Tidak terlalu lama ya Teman-teman Nah kita berhenti disini aja Dan mungkin cukup sekian Video yang dapat saya sampekan Dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan Saya menunggu Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Busid Mario Terima kasih telah menonton Terima kasih.